Halo sahabat youtube dan dunsana dunsana minggu siang ini saya berkesempatan berada di pariaman selatan dimana pada hari ini diselenggarakan alek baburu babi alek gadang Nah jadi para hobi berburu babi berdatangan dari berbagai pelosok dari berbagai kota dan daerah yang ada di dalam provinsi Sumatera Barat bahkan dari luar provinsi Sumatera Barat ada dari Sumatera Utara tadi saya lihat ada dari provinsi Riau dari Jambi dari Palembang dari Bengkulu mungkin ada dari provinsi Bagi lainnya yang turut bersama-sama meramaikan alek buruk babi kota pariaman ini mudah-mudahan konten ini membuat para sahabat youtube dan dunsana-nusana terhibur dan mendapat sesuatu yang bermanfaat Ikuti konten ini sampai akhir dan jangan lupa berikan like share dan subscribe agar selalu menambah semangat dalam menghadirkan konten-konten terbaru Di channel ini Tinti yang taruh Hari ini pariaman selatan benar-benar luar biasa ramainya Benar-benar terlihat bahwa event buruk babi ini suatu perhelatan yang besar alik gadang Kata orang setempat ya terutama juga bagi para penghobi buruk babi Ini alik buruan yang besar atau gadang Sebab ada banyak para hobi buruk babi ya berdatangan ke event ini dengan membawa ribuan anjing ya yang semuanya tentu sudah terlatih dan berpengalaman di berbagai perburuan yang pernah terselenggara dan mereka ikuti Desa yang menjadi lokasi perburuan ini Ini saya lihat tadi ya mulai dari Karanawa, Talu, Sunu, Merungi, juga Perancakua ya Begitu ramai di jalan-jalan dengan kendaraan-kendaraan pickup ya Bahkan ada mobil-mobil pribadi yang tahun tinggi ya Nah, juga diramaikan oleh mereka yang berdatangan mungkin di sekitar kota Pariaman ya dengan sepeda motor dan itu luar biasa juga jumlahnya Luar biasa sekali ya kehadiran dari para hobi baburu dalam meramaikan alik buru babi di kota Pariaman ini yang berlokasi di Pariaman Selatan pak lah ya dari ma bukit Nah beker, selamat datang dah ya aryn untuk pemukti tu perugott You номik purity ya dari mana mak? dari bukit mak? sudah mudah anda pada zaki mak yoo selamat datang selamat menikmati keramaian yang terlihat dalam event burung babi yang diselenggarakan pada hari minggu ini di kota Paryama tidak dapat kita pungkiri adalah berkat kesuksesan penyelenggaraan pada awal peburuan dibuka di di Paryama Selatan di desa Karnawa, Talu, Marunggi, Sunu, Parancakwa dan sekitarnya ya yang beberapa tahun lalu itu sangat mencinta perhatian banyak pihak ya karena hasilnya luar biasa sesuai juga dengan berdatangannya para hobi babu babi di kota Paryama boleh dikatakan pada awal pembukaan peburuan di daerah ini sangat luar biasa dan sampai hari ini masih menjadi kisah-kisah yang mengesankan bagi para pemburu yang pernah mengikuti event awalnya dibuka peburuan di daerah Paryama Selatan ini selamat menikmati 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 Para hobi buruh kita dapat merampahkan babi dalam jumlah yang luar biasa lah. Tapi saya sampai saat ini masih belum dapat cerita ya. Seberapa banyak babi-babi yang sudah berhasil direpahkan oleh para anjing babi buruh kita. Mudah-mudahan berhasil lah dan sukses. Demikian juga para hobi buruh yang telah berdatangan ke kota Pariaman dari jauh ya. Tentu mendapat tantangan yang luar biasa. Tidak hanya medan paburuhannya tapi juga alamnya ini juga sangat mengesarkan bisa dilihat ya dalam rekaman gambar kita pada kali ini. Tapi dari percakapan atau dari pengamatan saya ya. Para hobi buruh yang berdatangan dari dalam provinsi maupun dari luar provinsi pada event ini ya. Ada juga yang selain berpergi menghadiri acara baburu ini sebenarnya mereka juga bertujuan untuk menikmati makan siang di Pariaman ini. Nah karena Pariaman ini ya dikenal dengan masakannya yang luar biasa bagi dusanak-dusanak kita yang berada dari luar Pariaman ya. Jadi makan lama ke Pariaman sambil pergi paburu babi. Kemudian juga tadi juga saya dapat informasi ada banyak juga para peserta buruh babi ini ya atau mungkin rombong-rombongannya itu yang menyempatkan diri untuk tidak hanya sekedar menghadiri acara baraleh buruh babi ini. Tapi mereka juga pergi menikmati kawasan pantai yang ada di Pariaman ini. Jadi ada terlihat tadi di kawasan Muaro Suno, Pasye Suno, kemudian di sampai ke Gandoriah pun ya. Ada terlihat kendaraan-kendaraan dari para peburu. Jadi tidak heran lah ya bunyi salak anjing ya itu juga terdengar di kawasan objek wisata. Jadi maklumlah saudara-saudara kita, dusanak-dusana kita sekali-sekali berkunjung ke kota Pariaman tentu mereka tidak hanya sekedar pergi berburu. Tapi juga pergi menikmati kuliner yang ada di Pariaman, menikmati kawasan objek wisata. Mudah-mudahan kedatangan para dusanak-dusana di kota Pariaman dalam acara oleh baburu babi ini berkesan. Mudah-mudahan pada kali berikutnya, event seperti ini tetap terselenggara dalam situasi kawasan ini masih menjadi arena peburuan yang prima. Oke, kita tintiang tarwi. Salam Pariaman. 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 Terima kasih telah menonton!